Pemirsa terjun ke dunia politik memang bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah. Perlu pengalaman yang cukup sebelum akhirnya benar-benar turun langsung menghadapi dinamika politik dan beragam permasalahan yang ada di masyarakat. Hal itu pun dirasakan oleh Luciani Suwandi, seorang pengusaha yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup. Berikut kita simak rekam jejaknya. Terjun ke dunia politik memang bukanlah sesuatu yang cepat dan mudah. Perlu pengalaman yang cukup sebelum akhirnya benar-benar turun langsung menghadapi dinamika politik dan beragam permasalahan yang ada di masyarakat. Hal itu pun dirasakan oleh Luciani Suwandi, seorang pengusaha yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Lingkungan Hidup. Luciani Suwandi yang akrab di Sapa Lusi baru dikenal sebagai politisi sejak dirinya maju sebagai calon legislatif dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Bangka Belitung pada Pilek 2019 lalu. Namun sebenarnya, Luci bukanlah orang baru di Partai Nasdem. Ia bergabung dengan Partai Nasdem sejak tahun 2013. Ia pun mengatakan alasannya bergabung dengan Partai Nasdem karena melihat sosok Surya Palo yang konsisten dengan gagasan restorasi Indonesia dan politik tanpa mahar. Bagi Luci yang notabene seorang pengusaha, komitmen dan konsistensi merupakan modal utama. Saya melihat Ketua Umum saya, Pak Surya Palo itu seorang yang konsisten. Jadi di awal tentu saya nggak full heart gitu. Saya mengamati dulu, wah ternyata Bapak ini apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan itu sama dan konsisten. Jadi saya mengagumi beliau. Itu buat saya seorang pengusaha kan terpenting ya. Membangun kepercayaan. Nah itu yang saya dapat dari Pak Surya. Karena dari semua partai yang ada, cuma Nasdem yang benar-benar punya tagline politik anti mahar dan menjalankannya. Saya tuh bangga loh. Kalau saya lagi keluar kota gitu, terus ketemu kepala daerah, ada yang bisa saya bangga dengan Nasdem. Nasdem ini nggak sembarangan. Saya tidak bayar loh waktunya nyalon. Satu-satunya partai yang saya nggak nyalon ini Nasdem. Jadi ada rasa kebanggaan yang luar biasa di situ. Meskipun mungkin gubernurnya tidak banyak berbuat-buat kita, tapi itu kan kampanye yang menceritakan apa yang dikerjakan Nasdem. Bahwa benar mereka waktunya nyalon itu tidak perlu bayar. Kenapa Nasdem melakukan itu? Karena Nasdem mau mencari siapapun yang terbaik, kita akan dukung. Jadi kamu nggak usah pusing masalah mahar ke Nasdem, kamu bekerja aja buat rakyat. Perbaiki negeri ini. Jadi dengan politik anti mahar, artinya semua orang yang punya potensi itu diberi kesempatan yang sama. Jadi ada duit, nggak ada duit, kamu bagus, kamu sungguh-sungguh bekerja, please silakan. Lucy mengaku dengan latar belakang sebagai pengusaha, ia perlu belajar dan beradaptasi untuk terjun ke dunia politik. Bahkan ia sempat merasa kaget saat pertama kali turun langsung menemui konstituen pada Pilek 2019. Banyak sekali yang saya dapat dari pengalaman 2019. Dulu karena saya seorang pengusaha, barang-barang fashion, branded gitu, terus harus turun ke masyarakat yang benar-benar bawah kan nggak gampang ya. ketemu orang-orang yang di desa yang sederhana sekali gitu. Terus saya di situ kan tahu kalau biarpun kamu seorang menteri, presiden, sama seorang ibu rumah tangga, petani, kan satu suara juga gitu. Jadi di situ saya belajar untuk mengambil hati semua orang. Jadi di situ saya humble kan. Saya belajar untuk bagaimana seorang Lucy yang dari Jakarta bisa masuk seolah-olah sama dengan mereka. Meski tidak berhasil lolos kesenayan, pelajaran di Pilek 2019 berhasil mengubah cara pandang Lucy. Ia dihadapkan dengan beragam persoalan di masyarakat yang membuatnya kini totalitas berjuang di dunia politik. Pengalaman Lucy sebagai wanita mandiri membuatnya prihatin dengan problem-problem terkait kemiskinan, pemberdayaan kaum wanita, dan pendidikan. Menurutnya wanita harus mandiri karena ketika wanita tidak bisa mandiri dan akses pendidikannya terbatas, ia akan terjerumus dalam lingkaran setan kemiskinan yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia. Dan saya juga melihat banyak permasalahan, kemiskinan, terus terutama saya lihat perempuan-perempuan yang kurang pendidikan saya rasa ya. Jadi ketika mereka masih muda, kan juga di sana keluarganya susah, jadi mungkin anaknya banyak, terus orang tuanya begitu gede dikit langsung suruh nikah. Akhirnya perceraian, sementara udah punya anak, mereka nggak dikasih bekal pendidikan yang cukup, sehingga tidak bisa bekerja. Itu tuh kayaknya mengenaskan buat saya. Saya merefleksikan ke diri saya sendiri, yaitu saya dari kecil sudah diajarin untuk bekerja, untuk mandiri. Jadi saya melihat kalau semua orang saya kasih, saya share pengalaman saya untuk bagaimana dari kecil kamu udah bisa berusaha atau lihat apa yang bisa dikerjakan, terus kamu jadi mandiri, kalaupun terjadi pernikahan, terus kamu divorce, kamu tetap survive gitu. Kamu nggak usah harus jadi orang yang mungkin karena nggak punya keahlian atau pendidikan yang cukup, kan nanti ujung-ujungnya jadi apa? Ya kan? Prostitute. Itu sih. Kita sebagai ibu perannya itu luar biasa untuk satu negara. Karena kita yang melahirkan anak-anak, yang mendidik mereka, kalau mau negara ini bisa survive sampai 100 tahun, 300 tahun yang akan datang, kita ibu-ibu ini yang punya peran loh. Ngedidik anak, memberi mereka makan yang bagus, sehingga gisinya cukup, terus pendidikan, sehingga negara ini akan terus berkembang. Kini menuju pemilu 2024, Lucy telah membulatkan tekat untuk kembali maju dalam kontestasi Pilek 2024. Kali ini, ia akan bertarung di Dapil Jakarta II, meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dengan daerah pemilihan baru, Lucy kembali dihadapkan dengan persoalan baru yang lebih kompleks. Generasi milenial Jakarta yang serba digital menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, kemajuan teknologi yang serba online itu bagus, tapi perlu diayomi dan diawasi agar terhindar dari beragam tindak kejahatan digital, serta hoax yang penyebarannya lebih cepat dan masif. Mungkin saya kalau mau sok jadi milenial juga nggak bisa ya umur saya. Saya ini seorang ibu dari tiga anak yang udah juga lebih dari milenial, jadi saya mungkin lebih mengayomi aja ya. Kalau mau sok-kosokan gaya gitu kan kayaknya nggak pas juga. mungkin saya akan lebih banyak mengambil tim milenial untuk membantu mengsosialisasikan program saya dan menerima aspirasi mereka juga. Seperti itu. Pada pemilu 2024 nanti, Lusiani Suandi akan kembali bertarung memperebutkan kursi parlemen untuk membuktikan bahwa dirinya bisa memberi perubahan atas segala persoalan di tengah masyarakat.